Nilai 1.575.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nih ke Wawin Amir Tiani Binti Indang Muliana dengan Mas Kawi. Sebut dibayar tunai. Dede Alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah ya Allah! Bukan Nikita Mirzani namanya. Jika tak berhasil mencuri perhatian, artis cantik yang satu ini kembali menjadi bahan perpincangan gara-gara postingan terbarunya di Instagram Story. Tapi dalam postingan yang diunggah pada Jumat kemarin kita Mirzani menuliskan sindirannya untuk seorang yang tidak disebutkan namanya. Tak tanggung-tanggung ya bahkan mengulangi topik wanita berhijab yang hamil duluan dan bersikap munafik. Seram itu lo ketika lo mengerti tentang agama dan memutuskan untuk berhijab tapi hamil duluan lalu mengkrit cerita seolah-olah jangan kita menjadi golongan orang-orang yang munafik tulis Nikita Mirzani. Tidak berhenti sampai disitu saja. Ibu tiga orang anak ini juga mencoba membandingkan kasus tersebut dengan dirinya. Gue selalu bersyukur sama hidup gue karena biar gimana pun nakalannya gue alhamdulillah gak pernah di DPN duluan. Takpelah! Postingan story tersebut langsung bikin heboh lebih dari 3,3 juta follower. Namun ternyata sindirah Nikita Mirzani pada orang tak diketahui pasti siapa itu masih terus berlanjut. Dalam postingan lainnya menikahi perempuan sedang hamil di agama Islam yang saya ambil itu gak boleh. Mau nikah siri atau nikah tercatat dikau aduh please jangan bodoh-bodohin orang mulu tambah wanita yang akan disapa dengan sebutannya ini. Ia pun melanjutkan itulah kenapa dibutuhkan kejujuran dan keberanian untuk berkata yang sebenar-benarnya walaupun itu menyakitkan. Makanya jangan pada bermain api kalau gak mau ke sudut. Benar saja! Tak lama setelah diunggah postingan Nikita Mirzani itu pun ramai menjadi perbincangan. Apalagi unggahan Nikita itu masuk berbagai akun gosip. Sementara seorang netizen lainnya bilang setuju dengan apa yang disampaikan Nikita Mirzani terkait hukum menikahi wanita hamil dalam agama Islam tapi memang apa katanya itu tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil tunggu sampai anaknya lahir. Seperti yang kita ketahui kehamilan dan status pernikahan lastri sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Nah tak heran kalau Leslar akan kembali buka-bukan di acara Leslar belak-belakangnya akan tayang pada Senin 4 Oktober mendatang di Indonesia. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian? Benarkah Nikita nyentil Lesti Kejora? Apakah benar? Ya ingin menuruskan suasana atau pansos saja? Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Karena tentunya memang Nikita Mirzani yang penuh sensasi ingin mencari dan mengais reseki dengan sensasi-sensasi yang ia buat. Apakah kiri oleh Leslar adalah sosok atau figur yang kali ini benar-benar cukup diperhitungkan keberadaannya. Jadi jangan lupa kalian kasih memasukkan bagaimana dan inilah komentar-komentar dari para netter sekalian terkait hal tersebut. Simak dan nanti kalian juga ikut berkomentar tentunya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang soal selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Yuk, bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax